Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi berikutnya adalah tentang gravitasi jadi hukum Newton tentang gravitasi ada dua bagian nanti yang pertama adalah membahas masalah gaya gravitasi medan gravitasi potensial gravitasi dan energi potensial gravitasi setelah itu baru bagaimana kalau berat benda itu di permukaan bumi kemudian makin ke atas nilainya apakah jadi lebih besar atau lebih kecil bagaimana kalau berat benda itu ditaruh pada planet yang berbeda ya ini ada dua bagian bagian yang pertama sekarang gaya gravitasi itu berlaku untuk beberapa benda yang bermasa khusus untuk dua benda saja itu adalah M1 M2 jaraknya adalah R maka besar gaya tarik-menariknya arahnya tarik-menarik begini adalah G G itu adalah konstanta gravitasi umum yang nilainya yang nilainya adalah sama dengan 6,67 10 pangkat min 11 G M1 M2 per R kuadrat jadi masanya yang kalikan bagilah kuadrat jaraknya ini adalah besaran vektor sehingga penyelesaiannya nanti menggunakan cara-cara vektor yang kedua medan gravitasi yang sering dikenal dengan percepatan gravitasi umumnya kalau di dalam soal-soal jika tidak diketahui maka biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat itu ya makin ke atas makin kecil nanti kita hitung pada bagian kedua jika ada satu benda yang bermasa titik yang ada di sekitar benda bermasa itu ditarik oleh benda tadi titik ini tidak usah ada masanya ada masanya pun tidak usah dipakai ditarik arahnya menuju benda tadi masanya M itu simbolnya G kecil sering disebut gravitasi bumi gitu ya atau gravitasi saja karena bisa untuk planet lain jaraknya R rumusnya G M R kuadrat ini juga besaran vektor jadi nanti penyelesaiannya menggunakan cara-cara vektor berikut adalah potensial gravitasi dimana potensial gravitasi itu skalar ya skalar ada masa jaraknya R titik ini punya potensial gravitasi satunya vol nanti nilainya G M per R saja ini skalar sehingga gampang nanti cara penyelesaiannya kalau skalar terakhir energi potensial gravitasi simbolnya adalah IP ini skalar juga rumusnya G M1 M2 per R saja ini skalar bagaimana penggunaannya sekarang nah ini khusus 4 ini ya jika ada sistem benda M1 M2 dan M3 jaraknya seperti pada gambar pertanyaannya adalah berapa besar gaya gravitasi pada masa benda 3 disini berapa percepatan gravitasi atau medan gravitasi pada benda 3 berapa potensial gravitasi pada benda 3 berapa energi potensial gravitasi pada benda 3 caranya yang pertama karena gaya gravitasi adalah vektor maka kita gambar vektornya dulu jadi khusus yang vektor vektor wajib digambar vektornya lebih dulu 3 karena 1 ditarik saya tulis gaya 3 karena 1 3 karena 2 ditarik saya tulis 3 karena 2 2 gaya tegak lurus kebetulan sehingga resultannya nanti adalah disini inilah namanya gaya 3 besarnya berapa? Pitagoras Pitagoras ini rumusnya gaya 3 nanti nah untuk menentukan rumus gaya tergantung dari sistem vektornya kalau sudutnya kebetulan 90 pitagoras kalau sudutnya kebetulan tidak 90 maka rumus kosinas lebih dari 3 vektor atau 2 vektor pakai analisis jadi ini berubah-ubah nanti ya berubah-ubah kita cari sekarang biarkan dalam bentuk g saja F31 masukkan sini 3,1 3,1 M32 M14 Rnya 2 dikuadratkan 4 coret-coret tinggal 2 g 3,2 M23nya 2 M2nya 8 2 kuadrat 4 maka jadi 4 g 16 dibagi 4 dapat 4 kita goraskan sekarang F31 kuadrat F32 kuadrat 4 g kuadrat tambah 16 g kuadrat 20 g nya keluar boleh disederhanakan lagi silahkan ya intinya seperti itu akar 20 g berikut tentang gravitasi atau medan gravitasi yang B yang B karena vektor harus digambar juga perhatikan bedanya jika gaya gravitasi masanya ada 2 maka dua-duanya dipakai percepatan atau medan gravitasi masanya cuma 1 ini adalah masa benda yang mempengaruhi bukan masa benda pada yang ditanya yang ditanya adalah pada 3 maka masa benda 3 itu dibuang tidak digunakan sehingga ngomongnya benda atau titik pada 3 ditarik oleh 1 titik pada 3 ditarik oleh 2 jadi yang berpengaruh masa selain yang ditanya jadi kalau titik ditanya 3 pengaruhnya 1 dan 2 cari sekarang g1 g2 g1 nya adalah tinggal g g2 nya akibat itu tinggal 2 g maka g pada 3 adalah kebetulan tegak lurus lagi jadi tidak goras ini g kuadrat tambah 4 g kuadrat jadi 5g kuadrat dikeluarkan g akar 5 nah bagaimana dengan yang potensial gravitasi skalar nah kalau skalar gampang sekali karena potensial itu rumus masanya cuma 1 maka yang dipakai ingat kalau 1 1 yang dipakai selain titik yang ditanya ditanya adalah potensial pada 3 maka masa 3 dibuang penyebabnya mana akibat 1 dan akibat 2 langsung V1 tambah V2 tidak ada arahnya masukkan M1 R1 M2 R2 tinggal 2G 4G jadi 6G gampang sekali gampang sekali nah energi potensial gravitasi itu masanya ada 2 sehingga dua-duanya dipakai tapi skalar tidak ada arahnya M1 M3 M2 dipakai semua ini jadi EP pada 3 itu adalah 3 karena 1 dan 3 karena 2 dipakai semuanya tinggal dimasukkan tidak ada arahnya sehingga totalnya menjadi 12G nah ini yang pertama kemudian saya lanjut nanti tentang berat di satu planet makin tinggi dan pindah planet semoga ada manfaatnya untuk bagian pertama ini sudah salah kurang saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih